Halo Sobat Air TV, gimana nih kabarnya? Semoga saya selalu ya, karena kali ini saya mau ngajak sahabat untuk bikin sesuatu makanan yang berbeda nih. Kalau singkong, biasanya dinikmati dengan cara digoreng atau direbus. Nah, kali ini berbeda. Saya nggak sendirian, saya bersama Chef Bowie. Chef, kita bikin apa nih singkongnya? Kita bikin burger. Wah, singkong dibikin burger. Langsung ya, Chef, kita bikin. Yup, ban atau roti burger biasanya terbuat dari tepung terigu dan ragi. Tapi kali ini kami mau ajak kamu membuat ban burger dari singkong. Bahan dan cara buatnya juga mudah kok, sahabat. Langsung yuk kita olah. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat burger singkong diantaranya. Singkong halus, tepung ketan, daging ayam cincang, potongan wortel, lada, garam, seledri, dan tomat. Setelah semua bahan siap, pertama kita akan membuat adonan ban burgernya dulu. Campurkan 4 sendok makan tepung ketan ke dalam adonan singkong, lalu aduk rata. Setelah rata, cetak deh adonannya sesuai bentuk burger. Jika sudah terlihat seperti roti seperti ini, saatnya kita goreng di minyak yang panas hingga kuning kecoklatan. Lalu kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buat olahan petinya ya. Campurkan potongan wortel ke dalam olahan daging. Kemudian masukkan sedikit garam dan lada. Aduk hingga rata. Setelah itu kita bentuk deh adonan dagingnya menjadi bulat pipi seperti ini. Sahabat, kita lagi buat adonan daging untuk petinya. Ini, Sef, selain daging ayam, kita bisa bikin resep apa-apa lagi nih, Sef? Kita bisa menggunakan daging sapi. Kita bisa menggunakan, kalau tidak suka yang daging-dagingan, kita bisa pegetarian. Bisa pakai tempe, tahu, ataupun jamur. Nah, itu dia tadi tipsnya, sahabat. Kita bikin lagi yuk. Masak peti dengan sedikit minyak sampai matang. Lalu tiriskan. Sekarang saatnya kita susun menjadi burger ya. Beri mayonaise di setiap lapisan ban singkongnya, lalu susun daging. Sayur sesuai selera, dan beri mayonaise lagi di atas tumpukan sayur dan daging, biar makin sedap. Tutup ban singkongnya ya. Wah, chicken burger singkong sudah jadi nih, sahabat. Saya yang penasaran langsung mencoba olahan burger yang tidak biasa ini. Hmm, unik banget nih rasanya, sahabat. Beda banget sama burger yang biasa kita makan. Tapi tenang, sahabat. Rasanya sama-sama lezat. Dan ini cocok banget buat kamu yang alergi gluten. Protein yang biasa ditemuin di terigu dan gandum. Ini dia, sahabat RTV. Burger singkong. Dari rasanya tuh tekstur singkongnya, itu enak banget. Ketika tadi saya coba, ini terasa kenyal. Dan perpaduan dari dagingnya itu juga juicy banget. Wah, ini perpaduan yang cakep banget. Sahabat harus coba nih. Ricep yang benar-benar berbeda. Kalau biasanya makan pakai roti, ini pakai singkong. Hmm, enak banget. Dari Jakapa, Dewi Manik, Sri Asri Rizki, dan Leandro Andro, RTV. Mari makan. Terima kasih telah menonton!